Good morning everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sayedi, pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini Guys, saya pengen kasih update untuk bitcoin, tepat sebelum closing weekly, ya sebenarnya sih masih ada 3 jam lagi sebelum closing weekly, tapi ya saya mau kasih update anyway gitu ya Jadi teman-teman mudah-mudahan nanti by the time bangun kira-kira bisa tau nih langkah yang tepat ya untuk menanggapi pergerakan bitcoin pada sepanjang hari minggu ini apa gitu So first of all, saya pengen bahas dari time frame weekly dulu, karena untuk time frame weekly ini menurut saya cukup krusial ya Kita melihat pergerakan bitcoin ini, yang penting sih teman-teman kita bisa close di atas channel tengah ini ya Dimana kalian bisa lihat ya untuk bitcoin logarithmic growth curve ini, untuk yang warna merah itu adalah channel bagian tengahnya Dan itu sebetulnya sih kalau secara Fibonacci perhitungannya dia itu adalah Fibo 50%nya gitu untuk time frame weekly Jadi kalau misalnya kita bisa close atau finish strong gitu di atas 55 ribu, kurang lebih kisaran area 54 ribu, 700 lah dollar kurang lebih ya Itu udah bagus banget gitu, artinya bitcoin memang sudah mulai memberikan konfirmasi ke kita bahwa dia ada persiapan untuk take off atau penguatan gitu Atau semacam create higher high, higher low sequence ya Lagi pula selain dari hal itu juga saya perlu remind nih, bahwa disini sebenarnya kan kebentuk bullish engulfing Dan any candle untuk yang nextnya setelah si bullish engulfing ini itu sebenarnya bisa kita katakan sebagai candle confirmation ya Jadi misalkan contoh disini, bullish engulfing ya Ingat, market lagi downtrend, and then ada bullish engulfing, lalu confirmation candle, and then nextnya dia penguatan gitu Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman Nah selain itu juga sedikit pembahasan aja Ini kan sebenarnya bitcoin logarithmic growth curve ini banyak orang bilang sebagai bitcoin rainbow chart ya Dimana mereka ngelihat di ujung dari buluran ini itu adalah di kisaran bagian atas dari si rainbow chart ini gitu Dan untuk saat ini kita posisinya itu belum ngelihat bitcoin mencapai angka tersebut Dan angka itu ada di kisaran 133 ribu dollar gitu Menurut teman-teman kira-kira nyampe gak nih kita ke 133 ribu dollar ya Tulis di kolom komen ya pendapat teman-teman Nah anyway, kalau misalkan kelihatan pergerakannya kayak gini gitu ya Yang penting sih kita closing di atas garis merah ini udah bagus banget Udah intinya itu ya Dan sedikit reminder aja buat teman-teman Jadi kalau misalkan nih let's say pada setelah closing jam 7 nanti itu kan hari Senin ya Pada saat new candle atau next candle di hari Senin Kita ngelihat ada penurunan dulu itu gak usah panik Jangan dikatakan sebagai sore atau jangan dikatakan sebagai dumb dan lain sebagainya Karena kalian lihat nih ini untuk time frame weekly ya Ini buntut-buntut ini loh ya Kalau kalian perhatikan baik-baik Ini almost every week itu selalu ada yang namanya buntut candle ya Buntut candle atau tail candle atau shadow candle ya Terserah teman-teman bebas ngomongnya apa aja Tapi pada intinya itu sebetulnya adalah suatu proses Pembentukan lowest point pada pakan itu gitu Jadi kalau misalkan seandainya open-nya di atas terus dia turun sedikit Abis itu dia baru kemudian penguatan itu wajar ya Sometimes kan ketika dia close candle ini suka ada gap Jadi kayak misalkan contoh gini Ini simple ya Kalian bisa lihat ya Ini kan close warna hijau Open-nya warna merah Oke dia sedikit naik tuh Kalian bisa lihat ada bututnya kecil gitu kan Habis itu close-nya dibawa Open disini Ya dia turun sedikit Habis itu dia rebound lagi ya And then open disini Dia turun sedikit Habis itu rebound lagi Jadi nggak menutup kemungkinan Kalau misalkan nanti jam 7 nih Kita ngeliat Bitcoin ini Sempat istilahnya kebawa turun dulu gitu Dan itu merupakan suatu hal yang wajar ya Apalagi kalau kalian lihat nih Almost every candle di time frame weekly itu punya buntut Jadi nggak istilahnya nggak langsung open Terus dia langsung boom kenceng gitu Artinya dia langsung kuat gitu ya Ya itu banyak orang salah persepsi disana Anyway sebelum kita lanjut lagi Untuk time frame daily Saya pengen sharing sedikit Ini Bitstamp kayaknya hari ini nge-scam orang-orang ya Kelihatan nih Banyak banget nih Pasti long yang kena liquidated ya Di kisaran ini Di candle ini Ini cuma khusus untuk exchange Bitstamp doang Jadi hati-hati buat temen-temen yang tradingnya di Bitstamp Anyway Saya biasanya cuma pake chartnya aja Jadi untuk Ya untuk sekedar analisis lah ya Gitu temen-temen Nah untuk pergerakan time frame daily Sebenarnya saya nggak terlalu banyak yang mau saya bahas Main fokusnya saya Kalau misalnya untuk time frame daily itu adalah disini temen-temen Dimana kita ngeliat trendline udah break ya Itu aja paling Dan kita sampai saat ini tuh masih sustain di atas area support terakhirnya Yaitu di 52.800 Jadi setelah dia break dari sini Dia ada tahanan di kisaran area itu Dan yang perlu saya remind ke temen-temen adalah Ini kemungkinan kita membentuk semacam ascending channel Jadi kalau misalkan suatu ketika nanti kita ada penguatan signifikan Tapi dia juga kemudian mengalami penurunan atau koreksi Basically kita juga masih bisa anggap ini sebagai satu proses uptrend atau bullish yang masih berlanjut gitu ya Karena Balik lagi temen-temen Ini ada ascending channelnya ya Yang mungkin nahan Pada intinya sih sebenarnya fokus utamanya adalah Higher high, higher low sequence ya Menurut saya itu udah lebih dari cukup untuk kita pantau Bitcoin saat ini Dan harusnya sih next higher high either itu di kisaran resistance disini ya Yang paling atas atau yang keduanya Dia itu di kisaran area 58.500 dollar ya Menurut saya ini adalah resistance berikutnya nih Di kisaran 58.500 dollar Jadi kalau misalkan di 58.500 Terus dia dapet decline Kekoreksi lagi sebentar dan lain sebagainya Ingat jangan panik Karena saya belajar dari beberapa grup ya Kalau misalkan ngeliat Bitcoin turun dikit aja Abis itu sore ya kan Wah pipis Wah dan lain sebagainya Gawat sih Saya bingung kalau misalnya temen-temen yang trading seperti itu Itu sangat bahaya sih sebetulnya Karena berarti kalian itu Apa ya Mungkin trading dengan over margin Atau dengan oversize Sehingga dampaknya itu terhadap Psikologi sekalian Ngeliat market turun sedikit aja tuh Kayak panik banget gitu loh Dan itu sebenarnya gak bagus temen-temen ya Makanya kalau saya personal ini Ini sedikit tips ya buat temen-temen Kalau misalkan temen-temen tipikal yang gampang FOMO dan lain sebagainya Saran saya coba deh temen-temen belajar menggunakan trading Eh sorry Maksudnya belajar trading menggunakan time frame 4 jam Jadi kalau misalkan temen-temen mau trading Itu bukannya tuh cukup 4 jam sekali Ya karena dari 4 jam sekali itu Kita bisa tahu informasi yang diberikan oleh si crypto ini terhadap kita gitu Melalui chart itu gitu Jadi kayak misalkan contoh Lihat 4 jam sekali Oh ternyata Kalian juga perlu tahu ya Di time frame 4 jam itu kalian gak akan menyaksikan penurunan yang sangat signifikan ini Gitu Intinya pada saat dia closing jam 7 pagi Kalian cuma lihat satu candle hijau Dimana buntutnya panjang Dan Dari sini sebenarnya kalian tahu Bahwa ada pressure dari seller yang mencoba mendorong market turun ke bawah Tapi berhasil di counter kembali oleh si bull candle nya Dan artinya bull nya ini yang memenangkan pertandingan gitu Dan dari sini temen-temen akan Oh oke Berarti perspektifnya lebih condong ke arah bull Tapi kalau misalkan contoh saya lingkarin ini Lalu kalian turun misalkan ke 30 menit atau ke 15 menit Siapa coba yang gak panik Kalau misalkan ngelihat kosisinya bitcoin itu kayak gini Dia udah kuat kenceng naik Tiba-tiba boom Turun Padahal in the end dia balik lagi naik ke atas Bahkan lebih tinggi Oke Nah karena di sini Kalau misalkan temen-temen banyak yang trading Apalagi pake time frame 5 menit itu pasti ada lah Sekian banyak orang pasti ada lah yang trading menggunakan time frame 5 menit Atau 15 menit gitu Pasti kena panik duluan pada saat itu terjadi Tapi kalau misalkan kita yang menggunakan 4 jam Kita pasti punya mental punya psikologis itu lebih netral Itu aja pesan dari saya Itu ya Nah bukan pesan sih itu tips lah Oke So anyway Kalau misalkan untuk time frame 4 jam Kalian bisa lihat ya pergerakannya ini Sebenernya dia udah confirm ini membentuk high 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 low sequence Dimana asumsi saya itu Ya di kisaran area ini lah ya Di 2618 ini ya Ini merupakan area yang berpotensi menjadi resistance dari si bitcoin Nah so far sih ini gak terlalu di respect ya temen-temen Malah kita ngeliatnya dia di atasnya itu masih ada resistance lagi Makanya saya gambar disini kayak semacam segi warna Resistance lagi ya berwarna ungu Begitu pelu untuk supportnya Dan kalau misalkan kita bisa lihat ini prosesnya kurang lebih Kurang lebih kita bisa bilang ini sideways ya Dimana disini ada ABC correction Jadi kalau misalkan betul Ada kemungkinan Ini ada kemungkinan ya Ini adalah wave 4 yang kita berada di area ini gitu Itu baru kemungkinan ya Karena kalau menurut saya Entah kenapa di kisaran area ini itu dipertahankan gitu ya Baik dari seller maupun buyer itu sama-sama mempertahankan area tersebut Kalian bisa lihat ini candle yang barusan terjadi ya Itu udah sempat breakout sampai 56300 loh Atau 5400 Tapi kemudian dia drop back lagi di bawah resistance level ini lagi gitu Berarti kan something is going on Oke Jadi either ini kita breakout ke atas atau kita breakdown Dan menurut saya itu penentuannya nanti setelah jelang jam 7 Nanti kita bisa lihat ya Kira-kira akan seperti apa gerakannya si crypto market ini gitu Oke So untuk bitcoin paling update saya seperti itu Jadi sedikit reminder aja buat temen-temen Kesimpulan ya Ini kita bicara kesimpulan Intinya sih Saya pengen lihat bitcoin dia create higher 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 low Itu aja Kalau misalkan untuk dia meneruskan posisi bulurannya Dan menurut saya sih Secara momentum saat ini udah oke gitu Dia udah sustain di atas area ini ya Karena kalau misalkan dia false break Harusnya dia udah begini nih Udah turun lagi gitu Kalau misalkan false break Tapi kan so far So good nih Kita ngelihat dia udah sustain di atas area resistance ini Di kisaran 52.800 Which means kalau menurut saya sih Udah cukup oke gitu ya Tinggal kita ngelihat aja nih Kira-kira Apa sih permainannya whales ini gitu ya Apa yang sedang dilakukan oleh whales ya Apakah mungkin ini adalah proses akumulasi mereka Jadi mereka gak mau kita terlalu confident Sehingga dibuat seakan-akan galau Dan akhirnya pada saat kita galau lepas barang Disitu dipump Oke Bisa aja gitu kan Dan kalau misalkan dipump Berarti next target yang berpotensi terdekat Itu ada di 62.950 dollar Ya ini berdasarkan Fibo extension Yang saya tarik dari wave 1 Eh sorry wave 2 ke wave 3 Kemudian ke wave 4 ya Kalian bisa dapetin posisi levelnya itu di kisaran area ini Dan jangan lupa Untuk Oh iya gak perlu sih Gak perlu pakai chart loggeret pink Oke So anyway itu aja paling update saya seputaran bitcoin So once again Kesimpulannya tadi ya saya sudah bilang Ini inti kita masih di dalam ascending channel Kalaupun ngeliat drop itu wajar gitu ya Itu aja kesimpulan dari saya Karena biasanya banyak viewers yang minta kesimpulan Padahal menurut saya udah cukup rinci Cara saya gak jelasin ya Anyway Once again thank you very much for watching this video I hope you guys like this content And I think If you guys like this content Gak ada salahnya temen-temen Share your likes button ya Untuk bantu growth channel saya juga And anyway Kalau misalkan nanti 35.000 subscribers ya Kita akan adakan live streaming lagi Jadi I think See you guys again In the next update video Thank you so much for watching Have a nice day And Good luck ya Semoga tradingnya lancar terus dan profit terus God bless everyone See you guys again Later Cheers Cheers